Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pada teman-teman sahabat semua yang sudah join pada acara webinar dari Hartology pada pagi hari ini pada saat ini kita akan membicarakan mengenai tata laksana dari sindrom koroner akut sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terutama para peserta dan juga kepada para narasumber pada hari ini kita ada dua narasumber di sini ada Dr. Dapsah Ariefa Jusar dan Dr. Daniel Arijab yang masing-masing akan membawakan topik terkait sindrom koroner akut Dr. Dapsah akan membawakan topik mengenai chest pain kapan dan bagaimana Anda harus melakukan rujukan dan kemudian Dr. Daniel akan membahas lebih banyak terkait tonton-tonton kasus di mana nanti kita bisa berdiskusi interaktif yang tentunya akan kita lakukan di sesi tanya-jawab baiklah saya tidak akan memperpanjang waktu lagi saya akan segera mempersilahkan Dr. Dapsah Ariefa Jusar tapi sebelumnya saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu Dr. Dapsah Ariefa Jusar spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan beliau adalah dokter spesialis jantung yang sudah cukup lama malang melintang di Indonesia dan beliau lulus dari Universitas Atmajaya kemudian menjalani pendidikan spesialis jantung dan pembuluh darah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Dr. Dapsah spesiality-nya adalah terutama di bidang intervensi kardiologi dan juga di critical care kardofaskular medicine saat ini beliau juga menjabat sebagai sekretaris general perimpulan dokter spesialis kardofaskular Indonesia dan saat ini menjabat pula sebagai kepala staff medis fungsional untuk BPC critical care kardofaskular di rumah sakit jantung dan memudahar harapan kita dan pada hari ini kita sangat beruntung bisa berbincang-bincang dengan Dr. Dapsah saya akan mempersilahkan Dr. Dapsah untuk memulai presentasinya Dr. Dapsah selamat pagi apa kabar baik terima kasih Dr. Rario dan selamat pagi pada semua peserta pagi ini saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan presentasi mengenai nyeri dada kapan dan kenapa kita perlu rujuk ya baik mungkin kita mulai langsung pertama dengan jadi nyeri dada ini memang menjadi admisi yang cukup tinggi di rumah sakit IGD sekitar 40% dan juga 20 dan 40% populasi umum itu dalam hidupnya akan mengalami nyeri dada dan pencetusnya itu bisa dari berbagai penyakit dari kardiak gastrointestinal muskuloskeletal psikologikal mungkin maligna dan juga pulmonial disease dan sekali pasien nyeri dada itu biasanya mengkhawatirkan mengkhawatirkan bukan hanya dokter tapi juga pasiennya dan pasien pun seringkali tetap khawatir setelah disampaikan bahwa nyeri dadanya bukan karena jantung dan pada umumnya mereka akan mencari second opinion jadi tentunya kita perlu melakukan diagnostik yang akurat sehingga pasien yang kita tangani ini puas dengan hasil assessment kita jadi kalau kita lihat disini dengan bertambahnya ini dari di UK kalau dengan bertambahnya usia itu keluhan nyeri dada akan makin sering kemudian kalau kita bandingkan dalam follow up pasien yang pernah masuk dengan keluhan nyeri dada itu survival-nya lebih rendah dibanding pasien-pasien yang masuk karena keluhan lain selain nyeri dada kemudian kemudian penyebab kematiannya kalau kita lihat pasien yang datang nyeri dada itu kemungkinan besar hampir 50% itu dalam satu tahun penyebab kematiannya karena kalau tidak karena penyakit jantung iskemik atau karena penyakit jantung lainnya termasuk juga stroke sedangkan pasien yang datang tanpa nyeri dada tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan mengalami salah satu penjauh kematian juga bisa karena sakit jantung jadi intinya kalau sudah pernah kena keluhan nyeri dada itu kemungkinan meninggal karena sakit jantung itu meningkat terus juga secara epidemiologi kita lihat pasien yang datang dengan nyeri dada itu sedikit berbeda bila datangnya ke emergency dibanding kalau datangnya ke praktek general practitioner GP di sini kalau dia datangnya ke GP kemungkinan itu karena kardiaknya biasanya satu dari lima orang tapi kalau masuknya ke emergency itu biasanya satu dari dua itu pasiennya memang asalnya dari keluhan jantung di tabel ini diperlihatkan pada primary care di United States itu bahwa kalau datangnya ke GP biasanya kemungkinannya rendah untuk sakit jantung tapi tidak menutup kemungkinannya satu antara dua dari sepuluh satu sampai dua dari sepuluh sedangkan kalau dimasukannya ke emergency itu biasanya setengahnya kemungkinan besar dari jantung jadi tergantung tempat Anda di mana Anda bekerja ini akan mempengaruhi probabilitas pasien nyeri dada yang asalnya dari jantung jadi dalam menakukan penilaian nyeri dada tentu selalu berangkatnya dari presentasi kemudian ada beberapa pahap hingga mencapai diagnosis EKG dan troponin dan untuk presentasi sendiri biasanya bisa keluhan yang memang nyeri dada atau tidak nyaman di dada intinya kalau pasien dengan keluhan tidak nyaman di dada itu ada beberapa pertanyaan yang perlu ditanyakan secara sistematis sehingga kita bisa mengkategorikan pasien ini ke dalam penyebabnya dan juga kegawatannya pertama mungkin semua sudah familiar dengan OPKRST oh itu onsetnya kemudian apa yang memprovokasi kemudian kualitasnya apakah di lokasi mana dan radiasinya kemana dan skala nyerinya beserta durasi dan frekuensi nyerinya mungkin yang paling penting yang pertama adalah kualitas kualitasnya itu visceral atau cutaneous jadi kalau nyerinya cutaneous itu biasanya datangnya dari tulang atau kulit atau otot jadi nyeri cutaneous itu bisa ditunjuk intinya dan dia tidak dipengaruhi dengan aktivitas dan biasanya menetap keluhannya kemudian yang kedua adalah nyeri visceral jadi nyeri visceral itu nyeri yang sifatnya tumpul bisa retrosternal dan bisa dari kardiak dan bisa non-kardiak sehingga kita bisa lihat memang pasien yang datang nyeri dada itu kemungkinannya ada beberapa macam tidak hanya jantung dan kalau jantung juga bisa kondisi anjina petoric stabil yang bukan suatu kegawatan atau juga bisa suatu sindroma coroner akut yang merupakan suatu kegawatan jantung yang mempunyai resiko komplikasi dan kematian yang jauh lebih tinggi kemudian nyeri kardiak juga bisa berupa karena bukan hanya karena ischemic tapi bisa karena non-ischemic dan untuk non-kardiak tentunya kalau nyerinya visceral semua organ visceral yang ada di lokasi tersebut jadi dari paru traktus GI aorta mediastinum yang mungkin yang terakhir masalah psikologi jadi ini tabel yang bisa secara untuk istilahnya menentukan working diagnosa dan menyingkirkan diagnosa banding jadi yang kita lihat tadi seperti OPGRST tipenya visceral jadi kalau visceral kita lihat ada radiasi enggak nyerinya radiasi kalau nyerinya radiasi itu biasanya kalau enggak dari jantung ya dari pemburu darah besar kemudian juga respon dengan pergerakan maksudnya pergerakan pergerakan tangan itu makin sakit enggak tentunya kalau pergerakan tangan makin sakit itu asalnya dari otot kemudian respon makanan dan cairan biasanya tidak akan merubah dan juga respon tekanan kemudian yang lain responnya terhadap nitrat kalau biasanya nyeri visceral dengan respon dengan nitrat dan ada penjalaran itu pencetusnya adalah ischemic apa yang dibilang anjina faktoris tidak stabil ini adalah bagian dari sindrom mokoner akut yaitu nyeri yang timbul saat istirahat durasi 20 menit jadi datang ke Anda bisa dalam bentuk nyeri dalam 20 menit kemudian juga bisa datang dengan onset anjina yang baru tapi ada syaratnya syaratnya adalah dengan saat aktivitas CCS 3 dan 4 maksudnya 3 dan 4 ini adalah aktivitas seperti contohnya merawat diri misalnya gosok gigi buah ke kamar mandi kemudian bisa datang dengan keluhan anjina progresif dimana sebelumnya sudah ada anjina dengan klasifikasi yang lebih rendah stabilitas yang lebih rendah namun dalam beberapa minggu terakhir atau satu bulan terakhir meningkat naik kelas CCS-nya jadi 3 atau 4 atau keluhan anjina pasca infak miokat jadi 24 jam setelah infak miokat jadi kalau ini timbul ini juga merupakan suatu anjina pektoris tidak stabil yang merupakan tanda risiko tinggi untuk terjadi komplikasi dan mungkin yang ingin saya sampaikan juga disini adalah terminologi anjina kas infak miokat jadi anjina kas infak miokat itu yang dimaksud adalah anjina pektoris tidak stabil dengan gejala otonom jadi ada gejala mual muntah dan keringat dingin dan ini merupakan suatu tanda bahwa kemungkinan besar ini memang serangan jantung jadi kalau sudah disercari gejala otonom berarti nyerinya cukup kuat atau hebat sekali kemudian bila sudah lakukan analisa seperti itu kita juga bisa stratifikasi ini kemungkinan besar SKA bukan karena kadang-kadang saya yakin Anda berhadapan dengan pasien-pasien dengan keluhan nyeri dada tapi nyerinya tidak khas dan juga ragu-ragu intinya jadi ada beberapa informasi yang bisa digabungkan yaitu anamnesa pemeriksaan fisik EKG dan biomarka jantung tadi jadi kalau salah satunya kemungkinannya akan besar bila salah satunya ada nyeri dada atau lengan kiri kemudian sudah pernah ada riwayat sebelumnya kemudian pemeriksaan fisiknya tadi diaporesis berarti keringat dingin apalagi kalau diipotensi dan lima paru kemudian ada perubahan EKG dan kardiaktroponin meningkat itu adalah kemungkinan besar ini adalah suatu SKA jadi yang seperti ini tentunya perlu tata laksana yang agresif jadi kembali lagi kita selalu berangkat dari algoritma prasangka sindroma koroner akut sindroma koroner akut ini bisa setelah anamnesa itu biasanya kita bisa membagi antara non-kardiak anjina stabil definitif SKA dari anamnesa atau bahkan kita ragu-ragu jadi kalau misalnya definitif SKA berangkatnya ke EKG dan untuk menentukan ST elevasi atau tidak sedangkan kalau kita ragu-ragu kita perlu melihat EKG dan perlu diperhatikan bahwa EKG normal ini bukan berarti menyingkirkan kemungkinan SKA EKG merupakan suatu pemeriksaan yang spesifik untuk SKA tapi tidak sensitif dan yang seperti ini adalah perlu observasi pasiennya perlu diobservasi justru yang kemungkinan-kemungkinan ini untuk dievaluasi apakah ada keluhan berulang berulang dalam 12 jam atau tidak ada jadi ini sepertinya cocok untuk yang ada di tempat mengalami tidak bisa melakukan pemeriksaan biomarka dengan jantung dengan cepat baik kita sekarang lanjut ke EKG tentunya saya tidak akan menyampaikan cara diagnosa dengan EKG tapi hanya memperlihatkan bahwa kalau kita ketemu ST elevasi itu kita bisa lihat ini potongan sagital dari pembuluh darah kita lihat ada plaque rupture ada trombus yang menutupi seluruh pembuluh darahnya sehingga tidak ada aliran ke bagian distal dan tidak ada perfusi ke otot myokard yang diperdarai pembuluh tersebut jadi kalau kita melihat EKG ST elevasi kita langsung mikirnya bahwa pembuluh darah tersebut sedangkan ilai yang kita temukan adalah ST depresi atau T inversi itu penyebabnya trombus juga tapi trombusnya biasanya obstruksinya parsial dan yang parsial ini bisa makin besar sehingga menjadi obstruksinya total sehingga pada pasien-pasien yang tanpa ST segmen elevasi kita juga perlu mencegah membesarnya unit trombus dengan terapi yang sesuai rekomendasi baik kalau tadi kita lihat EKG sama juga EKG kita bisa yakin ini oh ST elevasi baru dengan melihat adanya evolusi atau kita juga bisa lihat bahwa kemungkinan bukan ST elevasi atau bahkan normal tapi keluhannya suggestif karena iskemia dan kadang-kadang kita juga berhadapan dengan pasien yang dengan EKG bundle branch block atau pasien dengan pacemaker dan ini perlu ditrial dengan nitroglycerin untuk melihat apakah ada responnya jadi kalau misalnya tidak ada respon dengan nitroglycerin kita harus menganggap ini sebagai steni sampai terbukti bukan sedangkan kalau misalnya ketemunya abnormality ini kita perlu stratifikasi lagi atau diagnostik dengan pemeriksaan troponin bila troponinnya negatif kita perlu lihat apakah ini pemeriksaannya di bawah 6 jam atau di atas 6 jam kalau pemeriksaannya dilakukan di atas 6 jam maka kita anggap bahwa itu kemungkinan besar bukan infak miokal tidak ada infak oke saya akan lebih lanjut berikutnya troponin untuk troponin sendiri tentunya ada berbagai macam pemeriksaan yang menggambarkan kerusakan otot jantung yang paling sering dipakai adalah CKMB dan troponin baik I atau T disini kita perlu lihat bahwa pemeriksaan CKMB ini dia bisa bertahan hingga 2 hari sedangkan ini sedangkan untuk troponin itu bisa bertahannya cukup lama sampai 2 minggu tapi peaknya peaknya itu akan mulai di jam ketiga sampai jam berikutnya jadi kalau misalnya pasiennya datang di 1-2 jam pertama itu ada kemungkinan belum bisa terdeteksi jadi onsetnya itu sangat penting dalam menginterpretasi hasil troponin yang Anda terima dan bahkan sekarang ada high sensitivity troponin yang bisa dilakukan pemeriksaan bisa mendeteksi troponin jauh lebih dini oke baik ini perbedaannya antara troponin dan CKMB asalnya kemudian troponin lebih sensitif dan spesifik dibandingkan CKMB kemudian peningkatan abnormal biomarker didefinian sebagai peningkatan kadar melewati batas referensi pemeriksaan jadi tergantung dari pakai reagentnya yang mana dan bisa mendeteksi mulai dari 2 jam sampai 12 jam bertahan sampai 2 minggu sedangkan kalau CKMB hanya bertahan 2 hari paling lama jadi kalau misalnya pasiennya datang dengan serangan atau datang dengan riwayat serangan jantung 3 hari yang lalu kemungkinan besar CKMB nya sudah normal tapi troponin nya masih meningkat jadi disini kita lihat ada terminologi rule out jadi pemeriksaan ini tidak hanya membantu kita mendiagnosis dan menstratifikasi tapi juga bisa kita memulangkan pasien dengan kemungkinan terjadi komplikasi yang rendah itu cukup aman untuk dipulangkan jadi kalau pemeriksaan troponin T batas ambang atasnya itu tidak terlampaui jadi di bawah nilai referensi tidak meningkat dan itu nyerinya lebih dari 6 jam pasien bisa dipulangkan kemudian kita bisa secara yakin bahwa ini adalah salah satu yang resiko komplikasinya rendah dan bisa dipulangkan kemudian kalau misalnya dia di bawah 6 jam itu dianjurkan untuk diperiksa ulang 3 jam berikutnya untuk melihat apakah ada peningkatan atau ada perubahan jadi ini salah satu cara untuk melihat apakah karena kita tahu tadi dari kinetik pelepasan biomarka pada pasien infak dia akan terus meningkat sampai jam-jam 12 sampai 24 jam kalau tidak ada perubahan peningkatan dibanding pemeriksaan yang pertama kita dan pasien yang bebas nyeri kemudian risk ratifikasi gray scorenya di bawah 140 dengan besar ini pasien juga bisa dipulangkan atau dilakukan stress test terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi diagnosa sedangkan untuk yang terjadi peningkatan ini perlu adanya tata laksana invasif bisa juga tidak ada perubahan namun dia tidak memenuhi kriteria yang ada di sini sehingga kita perlu melakukan diagnosa banding sekarang tata laksana jadi tata laksana tadi ada dua tergantung dia oklusi total yang kita lihat dari EKG ST elevasi atau ST depresi dengan oklusi parsial pendekatannya intinya pengobatannya sama tinggal urutan pendekatan prioritas urutan pendekatan yang perlu dibedakan pertama untuk temi pilihan pertamanya prioritas pertama adalah melakukan revaskularisasi kemudian antitrombotik dan anti-iskemia sedangkan untuk non-stemi itu prioritas pertamanya adalah anti-iskemia dan antitrombotik baru nanti kita nilai keperluan revaskularisasinya karena strategi terapi inisial untuk pasien-pasien yang working diagnosanya antara unstable anjina non-stemi atau infak yang tadi masuk ke kriteria tidak bisa dipulangkan jadi ini tentu pilihannya bisa medicamentosa atau reperfusi dan untuk menentukan strategi lebih lanjutnya kita perlu meng-stratifikasi stratifikasinya bisa dari gabungan antara pemeriksaan EKG ECO GRACE SCORE kemudian juga respon pemobatan terhadap anti-anjina berdasarkan stratifikasi ini kita bisa menilai mana yang perlu dilakukan strategi invasif segera jadi yang dimaksud invasif segera ini adalah strategi early invasif ini adalah ada suara strategi invasif ini adalah pemeriksaan angiografi coronet yang kemudian dimilai apakah layak dilakukan revaskularisasi secara pemasangan cincin atau secara operasi untuk penanganan medicamentosa tadi sampaikan yang perlu adalah pertama aspirin anti-ischemic ini untuk membantu menjaga agresif platelet untuk mengalihkan alihkan darah ke jantung kemudian juga anti-platelet dan anti-quagulan untuk menjaga agresifasi dan formasi bekuan darah jadi kita bisa bagi ini untuk anti-ischemic antara nitroglycerin beta-blocker dan juga yang terakhir mungkin ACE inhibitor terutama pada pasien-pasien yang fraksi ejeksinya rendah dan juga tekanan darahnya tinggi sedangkan untuk terapi anti-quagulannya ada aspirin ADP reseptor antagonis GP2B3A dan anti-quagulan jadi pada pasien ini perlu kombinasi minimal adalah dual anti-platelet antara aspirin dan ADP reseptor blocker kemudian anti-quagulan sedangkan untuk GP2B3A di Indonesia saya rasa ini juga kayaknya belum masuk kembali dan ini penggunaannya hanya untuk pada pasien yang beban trombusnya besar jadi setelah dilihat secara angiografi koroner tapi kalau belum dilihat tentunya ketiga inilah yang utama dual anti-platelet dan tambahan anti-quagulan kemudian strategi invasif sebagai tambahan medica mentosa kecuali dia risiko sangat rendah angiografi dilakukan untuk mendeteksi trombus dan lesia tereskular stenosis dan ini kebutuhannya tidak terlalu emergency kemudian kita perlu menentukan waktu yang tepat tadi dan juga mengidentifikasi pasien yang bereksiko tinggi dan kebutuhan revaskulisasi berdasarkan temuan angiografi jadi yang pertama adalah strateginya konservatif sampai yang urgent yang urgent itu kita bisa nilai dengan masalah klinis jadi penilaiannya cukup klinis kalau hemodinamiknya tidak stabil pasiennya shock atau nyeri dadanya setelah dikasih anti-iskemik dan anti-platelet anti-quagulan menetap kemudian ada aritmia jantung dan anti-jantung komplikasi mekanis atau perubahan gelombang ST yang dinamis terutama elevasi segmen ST yang intermittent itu dilakukan segera jadi ini hampir targetnya sebenarnya secepatnya di bawah 2 jam sedangkan untuk pasien-pasien yang invasif dalam 24 jam itu adalah yang score grace-nya di atas 140 dan tadi ada perubahan ST yang dinamis baik simptomatik maupun asimptomatik jadi dalam pemantauan terditemukan perubahan EKG segmen ST yang dinamis kemudian yang ketiga adalah grace score-nya antara 109 140 namun ditemukan salah satu faktor resiko sekunder yang di atas ini dalam 72 jam sedangkan pasien yang grace score-nya di bawah 109 itu tidak perlu anjografi rutin saat perawatan tapi dimanage sebagai pasien anjina tetori stabil dalam arti perlu pemeriksaan stress test baik secara pencitraan atau juga dengan treadmill test sekarang tentunya dalam hal tata laksana ini kenapa perlu ada strategi sangat tinggi tinggi dan intermediate dan yang mana yang perlu di kirim ke fasilitas yang punya katorisasi tentu yang sangat tinggi dan yang tinggi idealnya juga di tempat yang bisa melakukan secara invasif dan ini tentunya lebih baik prevensi terjadi komplikasi terutama komplikasinya adalah iskemi berulang dan penurunan fungsi ventricle kiri daripada mengirimnya setelah sudah terjadi komplikasi sehingga mempunyai resiko transportasi yang jauh lebih tinggi jadi jadi untuk keringkatan tantal asana non-stemi adalah setelah menegakkan diagnosis aspirin harus diberikan dan anti-eskemik serta anti-kwagulan harus dipertimbangkan kemudian untuk yang profil resiko rendah harus pasien harus diavolusi dengan angiografi untuk mendeteksi resiko ner atau sembatan yang jadi yang rendah bisa dilakukan secara elektif tadi seperti disampaikan sedangkan yang urgent dan tinggi itu justru lebih perlu untuk dilakukan evaluasi angiografi saat perawatan untuk strategi tata laksana inisial STEMI jadi STEMI ini karena tadi saya telah sampaikan bahwa ini oklusinya total jadi pilihannya hanya ada dua untuk STEMI karena prioritas pertamanya yang tersumbat total itu harus terbuka supaya bisa memberikan aliran dan makanan ke otot jantung jadi pilihannya hanya fibrolisis dan juga atau terapi reperfusi secara invasif yaitu dengan angiografi dan pemasangan balon dan pemasangan cincin sesuai indikasi disini kita lihat bahwa mulai dari pasien mempunyai keluhan berarti saat dia terjadi oklusi total biasanya kita pakai nyeri yang paling berat saat anamnesa itu akan terjadi kerusakan otot jantung di jam-jam awal ini tiga jam pertama itu akan banyak otot jantung yang bisa diselamatkan sedangkan makin lama di atas empat jam itu otot jantung yang bisa diselamatkan lebih sedikit dan juga penurunan mortalitasnya juga tidak terlalu besar setelah enam jam tapi di jam-jam awal justru ini manfaat terbesar dari revaskularisasi kita bisa lihat disini dari studi GC ini membandingkan antara fibromyalisis stratokinase dengan placebo disini jelas bahwa angka mortalitasnya dengan fibromyalisis lebih rendah ini pada 11.000 pasien yang dilakukan stratokinase dan kalau kita juga bisa lihat dari sini bahwa di tiga jam pertama itu benefitnya besar sekali dan setelah enam jam mulai berkurang benefit dari penggunaan fibromyalisis begitu juga apalagi setelah 12 jam jadi onset ini sangat mempengaruhi outcome bagaimana kita bandingkan antara fibromyalisis fibromyalisis yang ada di pasaran SK itu streptokinase TPA itu alteplase kita bisa lihat bahwa mortalitasnya bila menggunakan fibromyalisis itu semua di atas kurang lebih 6% sedangkan garis yang di belakang ini adalah mortalitas bila pasiennya dilakukan primary PCI yaitu 4,5% dan kita juga bisa lihat ada tren bahwa penggunaan alteplase mortalitasnya lebih rendah dibandingkan streptokinase baik tidak hanya pemilihan strategi reperfusi saja yang menentukan luaran klinis tapi juga seberapa cepat terapi reperfusi tersebut diberikan gambar ini memperlihatkan bahwa pada onset 1-3 jam itu fibromyalisis mempunyai keuntungan sama dengan primary PCI dan setelah pasiennya melalui 4 jam itu keuntungan fibromyalisis berkurang dibandingkan primary PCI jadi di awal-awal primary PCI sepertinya paling tidak sama atau bahkan lebih baik daripada primary PCI trombolisis maksudnya trombolisis sama atau lebih baik dari primary PCI itu data di luar dan kita sendiri telah bisa memperlihatkan dari data yang terkumpul di beberapa rumah sakit tipe A dan tipe B seperti dilihat di gambar bahwa pasien yang menjalani reperfusi baik dengan fibromyalisis atau primary PCI itu mortalitasnya 9% sedangkan yang tidak menjalani reperfusi itu mortalitasnya 16,9% dan yang menjalani fibromyalisis mortalitasnya 10% jelas lebih rendah daripada mortalitas no reperfusi dan untuk primary PCI sendiri mortalitasnya 8,3 jadi intinya primary PCI memang mortalitasnya lebih rendah tapi kita juga perlu memikirkan onset ini disini kita melihatkan perbedaan mortalitas sesuai dengan onset onsetnya ada yang 3 hari 3 sampai 6 hari 6 sampai 12 hari ada yang di atas 12 kita lihat disini bahwa primary PCI fibromyalisis sama primary PCI itu sama kalau pasiennya datangnya 3 jam mortalitasnya sedangkan kalau pasiennya sudah di atas 3 jam itu mulai meningkat pada fibromyalisis dan primary PCI lebih mortalitasnya lebih rendah dan ini untuk pasien yang datangnya di atas 12 jam jadi kalau di atas 12 jam sepertinya outcome-nya tidak beda antara primary PCI maupun fibromyalisis sehingga kita perlu tahu untuk menilai apakah dimanakah fasilitas yang bisa melakukan intervensi koroner perkutan ini maksudnya bukan non ini non-nya harusnya dihapus jadi ini punya fasilitas intervensi koroner perkutan dan mana yang tidak mempunyai dan melakukannya di vaskes yang sehingga harus merujuk ke tempat yang bisa melakukan reperfusi secara fibromyalitis maupun PCI dan ini tentunya dalam melakukan pelayanan Anda perlu memastikan kemana pasien bisa dikirim supaya outcome-nya lebih baik sedangkan untuk terapinya sendiri terapi awalnya tentunya tidak terapi anti-iskemianya tidak berbeda dengan pada pasien non-stemi yaitu ada nitroglycerin anti-iskemik dan beta-blocker kemudian juga IS inhibitor dalam 24 jerung pertama terutama bila fraksi ejeksinya di bawah 40% atau pasiennya tensinya tinggi kemudian juga anti-koagulan ASA dan ADP reseptor bloker ASA nya seumur hidup ADP reseptornya antara clopidogrel atau tika itu cukup 12 bulan anti-koagulannya biasanya 3 sampai pas kalau pasien yang menjalani primary PCI tentunya anti-koagulannya tidak perlu dilanjutkan ini diberikan sebelum pasien dilakukan primary PCI oke saya bagi ringkasan diagnosis TNI menandakan kegawaran darutan medis terapi revukusi harus dilaksanakan sesegera mungkin kemudian intervensi koronatukutan primer merupakan terapi pilihan yang dengan target dilakukannya dalam 120 menit setelah kontak medis pertama kalau tidak bisa dilakukan mungkin pilihan pertamanya adalah fibonolisis kemudian sebagai tambahan terapi repurpusi pasien STNI mendapat terapi anti-platelet anti-koagulan anti-iskemia untuk mengurangi risiko lebih lanjut akibat iskemia dan yang tidak talah pentingnya adalah perawatan jangka panjang SKR jadi bila Anda melayani pasien yang telah menjalani SKR itu satu perlu dinilai seberapa luas infaknya dan juga fungsi ventrakial kirinya karena dengan menilai ini kita bisa mengejas medika mentosanya sehingga outcome-nya lebih baik kemudian intervensi pola hidup antitrombotik tadi ADP-nya 12 bulan dan aspirinya sumber hidup beta-blocker terutama dengan peneranan fungsi ventricle kiri medika mentosastatin asinwiter ARB intervensi pola hidup adalah merokok overweight diet sehat aktivitas fisik hiperlepidemia hiperglykemia dan juga hipertensi harus terkontrol jadi ini slide terakhir saya bahwa tata laksana pasien nyiri dada sering menjadi penyulit yang penting adalah identifikasi pasien memiliki risiko tinggi untuk terjadi komplikasi kemudian juga perlu tata laksana dihasilkan koronir dan pemeriksaan marka jantung terutama pasien-pasien dengan diagnosa kerja stemi non-stemi dan risiko tinggi atau bahkan yang diagnosa kerjanya meragukan kemudian prevensi sekunder adalah bagian terpenting untuk tata laksana jangka panjang pasien pasca untuk nyokar demikian terima kasih saya kembalikan ke moderator dokter Aryo oke terima kasih dokter dak presentasinya sangat informatif dan angkap saja sebagian rasanya sebagai pemicu buat kita semua dan kita akan nanti akan menjawab berusaha menjawab semua pertanyaan yang dikirimkan ke kami mengenai melalui fitur Q&A jadi speaker narasumber nanti akan berusaha untuk menjawab secara baik secara langsung secara live ataupun dengan nanti diketik dan dikirimkan kembali ke dalam platform zoom terima kasih dokter jadi kita akan langsung masuk ke dalam topik berikutnya yang akan dibawakan oleh dokter Denio spesialis jantung dan pembeluh darah CV-nya sebagai berikut beliau lulus dari Universitas Atmajaya kemudian beliau mengambil pendidikan jantung di Jerman gitu ya di Berlin dan kemudian dokter Denio memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan saat ini beliau adalah anggota dari Sergi dan beliau bekerja di rumah sakit di Jakarta dan dokter Denio saat ini adalah sekaligus sebagai intervensionis kardiologis dan akan membawakan topik dan kasus terkait nyari dada saya pikir kita akan saya akan segera persilahkan dokter Denio untuk memulai presentasinya dokter Denio apakah sudah ya dokter Denio silahkan silahkan ya terima kasih dokter Radio pada rekanan semua saya akan membawakan mengenai tata laksana sindrom koroner akut dengan presentasi kasus sebentar oke saya akan membawakan yang dengan topik tidak hanya nyari dada memang dari tadi kita sudah berbicara mengenai nyari dada atau justice comfort dan kali ini saya akan membawakan kasus laki-laki 34 tahun datang dengan berjalan ke poliklinik jadi settingnya di poliklinik dengan keluhan pegal di pundak sejak satu hari sebelumnya dan dimana dia di hari tersebut masih bermain gol sekitar 3-4 jam kemudian keluhan itu belum benar-benar hilang dan sedikit bertambah saat aktivitas dan akibat keluhan itu dia datang keesokan harinya ke rumah sakit di setting poliklinik kalau ditanya untuk faktor resikonya hampir tidak ada merokok disangkal hipertensi juga tidak ada riwayat hiperkolesterolemia juga cukup teratur terkontrol dikontrol tanpa ada riwayat tinggi diabetes juga tidak ada orang yang aktif berolahraga dengan berat badan ideal BMI sekitar 22,5 riwayat keluarga terdapat riwayat di mana ayah pada saat usia 40 tahun mengalami serangan jantung pada pemeriksaan fisik komposmentis keadaan umumnya sakit ringan seperti saya bilang tadi dia juga jalan datang ke poliklinik seperti biasa tanda vital normal nadi juga 65 kali per menit dari hasil pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan saya mau minta dari rekan-rekan apa yang akan anda lakukan selanjutnya mungkin disini kita bisa bikin polling dari apakah bisa saya mohon rekan-rekan untuk memasukkan atau memilih jawabannya tidak usah mungkin yang singkat yang cepat saja kira-kira apa yang mau dilakukan selanjutnya apakah dipulangkan karena dari sifat nyerinya bersifat ringan hanya karena otot karena nyeri otot biasa apakah mau dilakukan pemeriksaan X-ray apakah pemeriksaan EKG atau konsultasi ke dokter spesialis tanpa pemeriksaan lebih lanjut saya kasih waktu sedikit mungkin kita lihat apa hasil dari pollingnya sebentar kita tunggu oh iya di 93% dari rekan-rekan menjawab pemeriksaan EKG saya setuju sekali mungkin bisa ditutup saya setuju sekali ini adalah pemeriksaan EKG yang yang dilakukan jadi ini adalah pemeriksaan EKG 12 lead saya kasih waktu sebentar kepada rekan-rekan untuk melihat nanti habis ini kita polling lagi sedikit apa yang mau apa kira-kira diagnosanya oke next mungkin kita lihat lagi kita lakukan polling lagi apa diagnosis anda coba pilih dari 1 sampai 4 kita tunggu sebentar dari rekan-rekan mungkin tidak terlalu lama ya saya rasa ini pertanyaan gampang ya mungkin bisa kita lihat dari hasil polling teman-teman oke 90% menjawab atau memilih sindrom koronan akut dengan elevasi segmen ST ya kalau memang kita lihat dari sini terdapat elevasi di segmen di sadapan 2 3 dan AVF dan kemudian dari hasil laboratoriumnya juga mendukung darah rutin normal hanya sedikit SGOT-nya sedikit meningkat tapi yang SGPT dan yang lainnya normal hasil enzim jantungnya CK dan CKMB meningkat dengan troponin T yang juga meningkat di sekitar 530 diagnosisnya adalah sindrom koronan akut dengan elevasi segmen ST tata laksananya seperti yang tadi dokter Daksa sudah sebutkan morfin bila diperlukan saya cuman kalau di ACS dengan ST elevasi memang yang pertama adalah revaskularisasi tapi sebelum sambil kita menunggu revaskularisasi apa yang bisa kita berikan adalah morfin bila diperlukan oksigen jika saturasinya di bawah 90% nitroglycerin jika tekanan darah sistolik lebih dari 100% eh 100 mm HG dan aspirin dan ticagrelor atau klopidogrel dalam hal ini kalau di luar negeri ada prasugrel di Indonesia belum tidak masuk prasugrelnya kemudian dilakukan reperfusi pada pasien ini pada kasus ini angiografi yang kita lakukan menunjukkan oklusi total di cabang dari posterolateral posterior kiri dan disini setelah dilakukan pemasangan stenting terjadi revaskularisasi yang baik hingga ke distal satu kasus singkat lagi adalah mengenai dengan topik tidak hanya nyeri dada dan lebih baik terlambat daripada tidak ini adalah kasus laki-laki 60 tahun berjalan juga ke poliklinik peluhan awalnya adalah nyeri di leher berulang sejak 36 jam sebelum masuk rumah sakit sebelum datang ke rumah sakit nyerinya sempat menjalar ke dada dan punggung perbaikan setelah dikerok kemudian timbul kembali bahkan di rumah dia sempat kolaps dan keringat dingin juga disampaikan keesokan harinya dia memakan aspirin 100 mg berasa enakan sorenya baru ke rumah sakit itu pun setelah dibujuk sama orang-orang di rumah sampai di rumah sakit keluhan nyerinya pada saat pemenisan tidak ada faktor faktor risiko kardiofaskulernya hampir juga tidak ada sebenarnya berat badan ideal merokok tidak hipertensi juga tidak ada cuman hiperkolesterolemia tidak dapat dijawab karena jarang diperiksa tapi kencing manis terakhir diperiksa tidak terdapat tanda-tanda ke arah sana pemenisan fisik didapatkan di hemodinamik dengan adi 106 kali per menit yang lainnya tidak ada dan saya minta rekan-rekan untuk sekarang membantu lagi dengan pollingnya apa kira-kira langkah selanjutnya yang dilakukan mungkin pollingnya bisa dikeluarkan lagi jadi apa langkah selanjutnya pulangkan karena hanya nyeri otot biasa pemeriksaan ekstri lagi sama pilihannya sama seperti yang sebelumnya pemeriksaan ekg atau konsultasi ke dokter spesialis mungkin kita bisa lihat langsung untuk meningkat waktu ya setuju dengan pemeriksaan ekg disini 95% menjawab ke arah sana dan itu yang kita lakukan juga ini adalah ekg yang didapatkan dari dari pasien tersebut kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa kira-kira diagnosis dari teman-teman sekalian setelah melihat rekam jantung ini mungkin bisa dikeluarkan polling yang kedua apa diagnosis Anda EKG normal sindrom koronan akut dengan elevasi segmen ST sinus bradycardia atau dalam hal ini mungkin nggak ada sinus bradycardia tapi lebih ke arah lebih cepat ya 100 kali per menit atau bukan salah satu di atas mungkin sudah bisa dilihat hasilnya ya ya itu juga yang kita kita tegakkan sebagai diagnosis sindrom koronan akut dengan elevasi segmen ST jadi tata laksananya juga hampir sama tata laksananya dalam hal ini pada itu ya sama dan dilakukan reperfusi dan reperfusi atau revaskularisasi itu kita lakukan juga secepat mungkin dengan hasil memang terdapat terdapat sumbatan di LAD LAD di left anterior descending di bagian proximal ya hampir subtotal dengan garis yang sedikit sekali yang kecil sekali dan setelah dilakukan revaskularisasi kita bisa mendapatkan aliran yang baik sampai ke listal take home message saya adalah perlu diingat bahwa keluhan serangan jantung itu tidak hanya nyeri dada jadi kalau dari American Heart Association mereka mengeluarkan ini jadi ada pain or chest discomfort kemudian lightheadedness kayak keliengan atau kayak melayang ada mual atau muntah bahkan nyeri di punggung di leher di rahang dan juga ada nyeri di di lengan atau di bahu dan ada sesak juga yang kedua adalah di setting rawan jalan ya seperti tadi dokter Sdi Afsal juga sudah bilang sudah katakan berbeda dengan setting IGD yang kemungkinan di IGD gejalanya lebih berat di IGD yang diperiksa juga lebih banyak dan pada serangan jantung itu tidak semuanya harus dalam keadaan sakit berat atau nyerinya yang berat EKG kenapa dari tadi saya tanya apa yang pertama penting dalam membantu diagnosa adalah EKG itu penting dan apabila kita ragu perlu diadakan serial EKG serial untuk melihat adakah perubahan evolusi segmen ST yang dapat membantu menentukan diagnosis jadi kalau seperti yang tadi dokter Daksa juga sudah tunjukkan bahwa dalam 10 menit itu sebaiknya sebaiknya EKG itu sudah sudah didapatkan dan seringkali juga kalau di setting gawat darurat atau saya baru ada minggu lalu keponakan saya datang dengan muang dengan muntah diobati sebagai gastritis terus sebelum pulang kolaps dia dan baru ditulis EKG-nya dan ternyata itu ST elevasi di bagian inferior dengan enzim jantung itu juga penting dalam menyingkirkan serangan jantung tapi perlu diingat bahwa jangan sampai kita menunda penanganan STEMI apabila semua ada jelas karena kita menunggu dari enzim jantung sekian saja dari saya terima kasih saya kembalikan ke moderator dokter Ario terima kasih dokter Denio jadi tadi sedikit gambaran ilustrasi dari kasus-kasus dengan sederum penerakut yang memerlukan tata laksana revascularisasi kita sudah melihat bahwa tidak semua pasien dengan serangan jantung akut datang dengan keluhan yang tipikal kadang-kadang malah datang dengan keluhan yang aneh memang ya oke kita akan langsung ke sesi tanya-jawab Q&A kita sudah mendapatkan banyak sekali pertanyaan di sini dokter Duff sudah mencoba menjawab secara langsung diketikan di dalam Q&A persetak kalian bisa melihat langsung jawaban dari dokter Duff saya akan kalau melihat dari spektrum dari pertanyaan pada hari ini jadi banyak pertanyaan mengenai diagnosis terkait dengan keluhan pasien kemudian tata laksana awal dari pasien-pasien dengan sindrom corona akut dan beberapa permasalahan terkait dengan tata laksana awal dan pengobatan pada pasien-pasien tersebut saya akan coba untuk ini ada pertanyaan satu pertanyaan dari dokter Bernard dokter Duff kalau dokter Duff ini apa kriteria pemberian nitrat pada nyeri dada pada kondisi di luar rumah sakit atau klinik mungkin dokter Duff bisa jawab dokter Duff silahkan ya terima kasih dokter Bernard atas pertanyaannya jadi ada beberapa tadi satu kondisi klinis terus kedua ada juga pertanyaan nitrat mengenai bila pasien kita curiga anjina tipikal kita berikan nitrat terus kapan kita perlu evaluasi jadi intinya tadi di setting di luar itu hampir kita menggunakan nitrat satu untuk mengurangi keluhan nyeri dadanya bila kita curiga asalnya dari iskemia otot jantung karena dia kerjanya memperlebar pembuluh darah koroner tapi dia juga mempunyai efek memperlebar pembuluh vena yang kejantung jadi mungkin kontraindikasi relatifnya bila pasien tersebut mempunyai stemi di regio inferior itu tidak kontraindikasi absolut tapi relatif dan tentunya kalau ragu pemberian nitratnya dalam posisi berbaring sehingga tidak akan terlalu banyak dipengaruhi dengan gravitasi jadi kemudian yang kedua efek nitrat sublingual itu bisa terlihat dalam waktu 2-5 menit jadi kalau sudah bisa berefek kita harusnya menilainya saat itu bukan pasiennya diberi nitrat kemudian suruh evaluasi di rumah karena yang mengevaluasi adalah kita dan untuk pemberian nitrat untuk menentukan apakah ini ada gejala akib karena iskemia jantung itu pemberiannya adalah sublingual dan kita observasi apakah ada perubahan nyeri dada ini itu tadi jawaban saya oke jadi sekaligus ini tadi kan sekaligus menjawab pertanyaan yang dari inferior tadi Dr. Daph jadi artinya bukan tidak boleh tapi perlu khati-hatian dan perlu monitor dan baiknya pasien memang sudah terpasang akses IP line begitu kan ya satu lagi ini juga pertanyaan terkait nitrat masih jadi kalau pada pasien dengan angina tipikal apakah bisa diberikan jika mengalami angina tipikal kembali di rumah dan bagaimana mengevaluasinya jika nitrat tersebut berhasil mengurangi gejala angina pasien tersebut ada pendapat Dr. Daph? mungkin Dr. Denia apa mau ini apa saya? ya boleh jadi pertama angina tipikal itu bukan berarti bukan itu asalnya bukan dari jantung ya biasanya terminologi atipikal angina itu keluhannya nggak klasik tapi kita anggap itu asalnya karena iskemia jantung jadi kalau memang asalnya karena iskemia jantung kita anggap tentu kita harus mengkonfirmasi diagnosanya yang pertama jadi karena angina tipikal itu berarti keluhannya nggak khas tapi Anda curiga bahwa sebenarnya dicetuskan oleh iskemia myokard jadi kalau memang working diagnosanya udah seperti itu itu perlu dikonfirmasi dan apalagi akan makin yakin itu asanya dari jantung bila diberikan nitrat sublingual keluhan tersebut hilang dan keluhan tersebut kembali lagi setelah diberikan beban fisik atau demand jantungnya meningkat pasiennya rakykardi atau habis jalan segala dan itu berarti anjinanya karena iskemia jantung nah sekarang yang anjina karena iskemia jantung ini dalam kondisi stabil atau dalam kondisi sindroma korner akut tadi di presentasi saya saya telah sampaikan bahwa ada beberapa subset anjina pada pasien sindroma korner akut yaitu kalau timbulnya saat istirahat kedua pertama kali dengan timbul dengan aktivitas yang ringan atau progresif sebelumnya sudah ada tapi kalau tadi kasusnya kan working diagnosanya atypical berarti kalau bilangnya atypical Anda masih curiga ini kemungkinan iskemia jantung kalau Anda yakin dari anamnesa bukan ya berarti working diagnosanya non-cardiac pain saya rasa itu mudah-mudahan ngebantui oke mungkin dokter Daniel mau menambahkan iya terima kasih dok saya setuju dengan dokter Duff tapi memang kalau dia settingnya keluhannya adalah atypical saya tetap akan melakukan pemeriksaan standar dalam hal ini EKG karena kita kalau menurut saya seperti yang diterkulis juga jadi dalam dalam 10 menit sebaiknya sudah ada EKG untuk kita lihat sebenarnya ada masalah karena kita benar-benar tidak tahu terutama pada orang-orang yang dengan faktor risiko tapi belakangan sudah tidak sedikit juga pasien-pasien yang datang di usia muda dengan serangan jantung jadi EKG adalah pemeriksaan yang menurut saya relatif murah tapi mudah dilakukan sehingga kita setidaknya dapat melihat ini arahnya kemana dan anamnesis juga sangat penting apabila menurut saya adalah apabila pasien-pasien yang apalagi yang sudah pernah mengalami serangan jantung saya selalu bertanya kepada pasien tersebut waktu itu pada waktu dia serangan jantung dulu apa gejalanya jadi tidak sedikit juga yang bisa menyatakan dulu waktu saya serangan jantung saya tidak enak di giginya atau di rahangnya dan beberapa juga mengalami hal yang sama pada saat dia serangan berulang jadi ini juga sekalian untuk menjawab pada pertanyaan untuk kapan kita melakukan yang pada pada keluhan-keluhan yang tidak khas atau di rahang di punggung saya akan tetap melakukan EKG kalau memang dan saya saya akan tetap melakukan screening seperti yang diajarkan jadi dari anamnesisnya kas apa enggak ada faktor risikonya ya atau tidak terus kemudian saya akan periksa EKG-nya untuk menyingkirkan dan apabila kita masih belum yakin juga dan kita melihat ada keraguan tidak ada salahnya untuk melakukan pemeriksaan proponin atau enzim kardia memang kalau yang tidak ada kemungkinan untuk itu ya terpaksa terpaksa harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut misalnya di river untuk bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan begitu dari saya dok oke dokter Daniel sekaligus ini berbicara mengenai EKG ini banyak pertanyaan mengenai EKG kita lihat juga tadi pada polling dari kasus tadi kan semua setuju lah pada pemeriksaan awal EKG kan ya kan ini ada pertanyaan menarik juga nih jika tidak ada keluhan nyari dari iskemik namun EKG yang terdapat gambaran iskemik entah saya nggak tahu nih apa mungkin maksudnya depresi ringan atau slight elevation misalnya kira-kira diakses bandingnya ke arah mana dan bagaimana treatmentnya Dr. Daniel ada dapat nggak terima kasih dong ya kalau memang tidak ada keluhan seperti saya kembali lagi back to the basic kalau saya bilang emang kita harus benar-benar mencari keluhannya tapi kalau memang tidak ada keluhan oke saya dan dari hasil pemeriksaannya juga tidak ada tanda-tanda yang lain dan dari EKG-nya ada perubahan apakah dia biasanya kemungkinan besar adalah T negatif atau ST depresi kalau sudah ST elevasi kita tetap harus aware dan harus menangani walaupun yang nggak ada keluhan bukan berarti dia nggak mungkin sindrom koroner akut dan itu juga membantu dalam hal ini yang tadi dokter dasar juga sudah sebutkan serial EKG itu membantu dalam hal-hal yang membuat saya ini ini elevasi nggak ya kalau misalnya memang nggak yakin kita udah lihat troponin karena dia masih baru awal datangnya troponinnya masih belum meningkat saya akan melakukan EKG ulang dan di EKG ulang itu dalam waktu satu jam EKG ulang itu saya akan melihat oh ada nggak perubahan dan perlu juga diingat teman-teman bahwa ada hal-hal lain yang bisa membuat perubahan EKG misalnya anemia berat datang dengan HB 5 nggak jarang juga nggak punya keluhan apa-apa cuma lemes aja dan EKG-nya ada ST depresi begitu ditransfusi HB-nya meningkat perubahan EKG-nya juga bisa hilang dan imbalance elektrolit yang berat ada kasus-kasus di mana EKG-nya kita melihat T negatif di daerah anterior setelah elektrolitnya diperbaiki perubahan EKG tersebut juga bisa menghilang begitu dong jadi artinya juga memang banyak penyebab yang lain ya dari perubahan EKG ini kalau nggak ada keluhan kita mesti pastikan apakah ke arah suatu ischemic myokar atau tidak oke baik jadi masih ada banyak pertanyaan yang lain terkait diagnostik tapi saya loncat sedikit mengenai tata laksana awal kelihatan ada banyak sekali banyak sekali pertanyaan mengenai tata laksana awal ini disini ini ada pertanyaan mengenai pada jadi pada ini adalah dokter dokter Boy Putra di daerah yang cukup terpencil jika ada pasien semi bagaimana strategi reperkusinya mungkin dengan ini jarak rumah sakit besar jauh ya sekitar 6 sampai dengan 7 jam dan hanya ada di kliniknya atau poskismasnya hanya ada oksigen klopidogrel dan aspilat untuk menangkau dan apa abad yang diperbolehkan untuk menggantikan morpinsulfat misalkan disini tersedia di ACPAM ini bagaimana dokter Dap dulu ya jadi tadi daerah terpencil ya idealnya di daerah terpencil pun mempunyai fibnolitik tapi bila tidak mempunyai fibnolitik itu dari sejarahnya bahwa penggunaan antiplatelet dapat menurunkan mortalitas ya sebanyak ke 10% tapi kemudian bila antiplateletnya dua macam bisa lebih besar lagi tapi yang paling besar adalah bila dilakukan reperfusi seperti yang telah disampaikan melalui data yang ada tadi bahwa mortalitas dengan tanpa fibnolisis itu kalau di luar itu 12% 12-14% dengan kalau fibnolisis itu akan mortalitasnya turun jadi 7-8% sedangkan di data yang di Indonesia itu kalau dengan fibnolisis itu kurang lebih 10% tanpa reperfusi 16% sedangkan untuk primary PCI sekitar 8% total jadi tentunya benefitnya tetap ada tapi tidak sebesar dengan bila dilakukan reperfusi reperfusi secara baik streptokinase maupun autoplase jadi tentunya sebelum memberikan fibnolisis kita perlu mencari adakah kontraindikasi fibnolisis tersebut oke jadi memang kalau terbatas kita harus memakai obat-obatan yang ada Dr. Daph tapi pertanyaan tadi mengenai morfin kalau tidak ada boleh diganti di AZ-PAM tidak? di AZ-PAM untuk penenang ya boleh saja tapi bukan painkiller dia jadi karena tidak ada yang lain mungkin Dr. Daniel ada pendapat lagi mengenai ini? mungkin ada pengalaman yang lain? seperti yang seperti yang disebut barusan itu bukan pain killer tapi lebih ke arah penenang dan diaz-PAM tidak mempunyai efek fenodilator yang dipunyai oleh morfin juga tapi saya akan melihat keadaannya kalau memang itu lebih ke arah gelisah memang apa boleh buat tetapi harus berhati-hati efek samping dari diaz-PAM itu sendiri pada penanganan selanjutnya terutama pada orang tua nanti membuat reaksi paradoks bisa juga terjadi jadi mesti hati-hati jadi mesti kita lihat pasien case per case ini masih kelihatan masih sedikit menyerempet tadi mengenai divaskes yang alat-alatnya tidak lengkap jadi ini bahkan ada yang dari Dr. Abdul Gafur menyatakan bahwa menyampaikan bahwa divaskesnya tidak ada EKG justru kalau ketemu pasien prokok dengan usia 50 tahun nyari dada kiri tapi tidak menjalar terus bagaimana membedakan apakah ini kardiak atau non-kardiak mungkin Dr. Denio ada singkat saja sulit ya memang dimana dimana ketersediaan alat-alat atau ketersediaan itu semua membuat kita terbatas dalam melakukan pemerisaan kalau memang bisa saya akan refer untuk dilakukan pemerisaan lebih lanjut kenapa? karena kalau memang sudah ada faktor risiko itu juga bisa dilihat dari ada 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 apa ya modalitas modalitas untuk menghitung juga risiko dari risiko penyakit jantung koroner ya disitu bisa dilakukan dan memang kalau memang faktor risikonya sudah ada saya akan menyarankan untuk diperiksa lebih lanjut tapi kalau memang itu tidak memungkinkan ya balik lagi back to basics yang kita belajari ini ya keluhannya khas apa tidak apabila apabila ada nyeri dada mungkin kita bisa rabah kalau dulu di buku-buku buku-buku lama dengan pemeriksaan fisik mereka bisa pegang nadinya mereka bisa lihat stroke kekuatan stroke jantungnya itu meningkat bagus apa enggak itu sulit sekali sampai sekarang buat saya untuk menilainya secara agama tetapi ya kita coba ada enggak tanda-tanda lemah jantung ada enggak ke ininya dan kita kita obati sesuai dengan gejala dan tanda-tanda yang kita temukan jadi tetap memang perlu ada alat-alat basic yang harus kita punya tapi kalau memang masa enggak ada dan masih curiga ya kita refer kan begitu kan ya baik ini tentang pemberian anti-platelet dan anti-calgulan ini ada banyak pertanyaan ini ini pertama ada pasien usia 76 tahun perempuan datang dengan keluhannya dari dada datang dengan lemas jadi ada rongkidibasal pulse oximetry didapatkan 78% dan pemberian oksigen pada saat diberikan oksigen naik menjadi 90% curganya ada SKA jadi apa boleh kasus seperti ini langsung diberikan clopidogrel dan aspirate untuk tata laksana awal terdap tadi yang ada apa namanya algoritmnya gimana terdap pertanyaannya apa tadi saya dijawabin perempuan ya enggak apa para perempuan 76 tahun datang dengan keluhan lemas dengan rongkidibasal dengan satu rasu oksigen pada waktu datang 76% setelah diberikan O2 naik menjadi 90% dokternya curiga ini suatu SKA apakah bijaksana kalau langsung diberikan antiplatelet tergantung biasanya kalau usia berarti geriatri biasanya keluhannya enggak khas jadi kedua yang dasarnya adalah bila ditemukan tanda iskemia di EKG-nya kalau keluhannya enggak khas jadi kalau Anda sudah curiga itu anjurannya memang diberikan antiplatelet jadi tadi juga ada pertanyaan kalau ada di rumah kita curiga apakah boleh diberikan nitrat jadi antara antiplatelet dan nitrat itu yang menurunkan mortalitas itu antiplatelet jadi mungkin justru yang paling penting diberikan di awal-awal itu adalah antiplatelet sedangkan nitrat itu untuk mengurangi nyeri nyerinya dan juga memperlebar pembuluh darah tapi nitrat tidak pernah terbukti menurunkan mortalitas oke jadi ini ya apa namanya memang buktinya memang untuk mortalitas memang tidak banyak sebetulnya dokter Daph oke ini ada ada lagi pertanyaan ini mengenai pemberian tadi dokter Daph menjelaskan mengenai tata laksana awal tadi juga pemberian streptokinase tapi ini ada pertanyaan dari dokter Syahdi apakah pemberian streptokinase masih dapat diberikan setelah pasien mendapatkan terapi fonda parinux dalam 12 jam sebelumnya apakah perlu penyesuaian dosis untuk streptokinase nya silahkan dokter Daph ya jadi kalau dari evidence base nya tidak ada pasien yang dapat anti-kuagulan sebelum streptokinase pemberian streptokinase terus kedua kalau sudah lebih 12 jam tergantung indikasi streptokinase nya buat ini pasiennya sudah dapat fonda parinux terus tiba-tiba timbul diagnosa stemi atau dari awal sudah stemi dikasih fonda parinux setelah 12 jam baru mau di fibunolisis jadi indikasi fibunolisis itu tentunya tadi paling efektif itu di jam-jam 3 jam sampai 6 jam pertama itu kalau sudah di atas 12 jam fonda eh fonda lagi streptokinase nya sudah tidak efektif kecuali kecuali indikasinya hanya bila kita curiga ada masih ada iskemia bisa dari klinis bisa juga dari EKG cuman biasanya dari klinis lebih sering jadi kalau tanya fonda parinux itu ya tergantung kita seberapa yakin ini benefitnya kepada pasien satu berarti ini lebih banyak opini ya kalau opini saya tergantung infarknya seberapa luas infarknya anterior atau bukan kalau anterior kan luas kemungkinan besar pompanya akan turun jadi kalau saya anggap infarknya luas kemudian pasiennya muda tentu mungkin saya akan tetap berikan streptokinase tapi kalau pasiennya tua berarti resiko perdarahannya tinggi apalagi kalau udah ada kelainan ginjal kemudian orangnya kurus tentu saya nggak akan memberikan streptokinase jadi kita harus timbang untung ruginya untuk kasus itu kasus pasien yang tadi ya sekali lagi case by case ya Dr. Duff ya memang ya memang kan pemberian streptokinase memang ada risikonya yang kita nggak inginkan yaitu berdarahan oke Dr. Duff masih terkait ini sedikit ya apakah ini ada dan ini sekaligus menekankan lagi bahwa kalau pasien itu belum jelas akan di tata laksana dengan turun bulisis atau PCI dia harus tetap diberikan segera diberikan di ABT atau kakak agulan atau bagaimana Dr. Duff ini menekankan aja nih algoritmnya algoritm untuk pasien yang menjalankan PCI pasien datang dengan sindromponer akut tapi masih belum jelas apakah dia apakah mau trombolisis atau PCI katakanlah masih berunding lah ya tergantung ini pasiennya STEMI atau non-STEMI kalau non-STEMI berarti antiplatelet dual antiplatelet sama anti-koagulannya masuk duluan tapi kalau pasiennya STEMI berarti ini ada kemungkinan akan fibrinolitik atau primary PCI kalau kemungkinan mau fibrinolitik tentunya apalagi kalau fibrinolitiknya rencananya streptokinase kita tidak berikan anti-koagulannya anti-koagulannya ditunda dulu tapi bila fibrinolisisnya alteplase itu memang alteplase itu fibrinolitiknya selalu dikombinasi dengan anti-koagulan itu bisa pakai anti-koagulan atau kalau STEMI menunggu primary PCI umumnya kita tidak berikan anti-koagulan tapi bila diberikan anti-koagulan berarti nanti di ruang katerisasinya kita perlu pereksa ACT-nya dan kita adjust kebutuhan anti-koagulannya sesuai dengan hasil ACT jadi sebetulnya tidak tergantung apakah PCI atau tidak itu pun masih bisa dimonitor di evaluasi sebelum tindakan PCI tapi itu kan tetap ya tapi yang jelas CHPT atau koagulan memang harus masuk dari awal sudah ada indikasi gitu kan ya ya oke ini masih banyak pertanyaan tapi ini agak loncat ya kan tapi ini saya lihat ada banyak pertanyaan untuk Dr. Denio karena tadi banyak menyebut tentang EKG banyak yang ingin bertanya tentang EKG ini Dr. Denio dari beberapa mungkin saya sedikit scroll dari yang pertama terus saya berlanjut ya dok ya ini ada yang bertanya tentang tanpa gejala nyeri dada hipertensi screening apa pemeriksaan apa screening yang dapat dilakukan screening yang paling murah dan paling mudah adalah sebenarnya EKG treadmill sama kalau diperlukan ekokardiografi ekokardiografi oke lah secara biaya relatif lebih tinggi dibanding treadmill sama EKG tapi kalau saya bilang itu screening-screening yang dapat dilakukan di fase awal ya kemudian kemudian saya lihat di sini juga untuk untuk EKG ada pertanyaan yang kapan EKG lead posterior saya akan melihat pertama keluhannya dimana kemarin kita juga sudah berbicara dokter Duff juga menyampaikan bahwa kalau memang posterior itu memang keluhannya kadang-kadang gak jelas kadang-kadang dia benar-benar kita harus jeli dan terkadang dia bisa aja cuma kayak pegel di pundak kadang-kadang bisa nyerinya sampai berjalan ke pundak dan saya akan pertama lihat keluhannya dulu yang kedua saya akan lihat EKG-nya kalau saya lihat EKG-nya ada depresi di V1 V2 V3 itu akan membuat saya untuk lebih lagi membuat V7 V8 V9 kenapa? karena itu kayak mirroring jadi dia elevasinya di belakang dia akan mirroring di V1 V2 V3 dengan depresi itu akan saya lakukan terus jadi dan untuk yang kanan kalau kita memang melihat ada kemungkinan gak ini infaknya di infak di bagian kanan jadi infak di bagian kanan akan memberikan tanda yang paling sering adalah hipotensi walaupun juga anterior yang luas juga dapat memberikan hipotensi kalau memang kita lihat dari semuanya kita EKG-nya gak lihat ada elevasi di mana-mana tapi kita tetap masih curiga ini adalah sindrom koroner aku saja akan melakukan yang kanan untuk menyingkirkan ada apa enggak terus kemudian ada juga yang menulis di sini apa yang dilakukan apa yang dilakukan bila pasien memiliki riwayat sinkop dengan EKG hasil EKG-nya tidak menunjukkan ST elevasi namun enzim troponinnya positif jadi ini banyak hal juga yang membuat yang bisa membuat troponin positif saya akan lihat pertama usianya bagaimana saya akan lihat yang kita ambil juga troponinnya itu penting troponin apa T atau I ya kalau T juga pada orang dengan gagal ginjal 3T-nya juga bisa meningkat saya juga akan melihat keadaan umumnya apakah ada tanda-tanda gagal jantung apa tidak karena gagal jantung sendiri dapat menyebabkan meningkatkan troponin itu semua jadi pemeriksaan pemeriksaannya harus lebih luas atau lebih lanjut dalam hal ini EHO akan sangat menolong untuk melihat pompanya untuk melihat ada gangguan kinetik atau tidak untuk melihat adakah tanda-tanda kebocoran atau gangguan penyakit valkular supaya kita bisa menentukan bagaimana kadang-kadang orang dengan trauma kepala atau orang dengan perdarahan kapital pun bisa menyebabkan peningkatan troponin tapi ini masih kita waktu kan emang terbatas sebetulnya sih waktunya sudah habis tapi gak apa yang ada satu lagi terkait mas EKG dokter dokter ini dari dokter binar nih ini masih terkait EKG jadi saya makanya saya tacakan yang ini pasien tanpa nyuridara tipikal tapi ada keluhan lain pesak dan edema paru akut EKG LBBB dengan ekstelovasi lebih dari 2 lid kenaikan lebih dari 2 mm menter pada 2 lid berdampingan dan resiprokal pada lid perlawanan tetapi kriteria skarbo saya gak masuk apakah perlu tetap laksana sebagai ACS ini kulit ya pertanyaannya saya akan melihat pertama juga ini basicnya sih jangan-jangan kita lewatkan jadi usia perlu kita tahu untuk melihat semakin tinggi apa tidak risikonya tapi pada dasarnya adalah LBBB yang kalau kita tidak tahu ini sudah pernah ada atau belum itu harus kita anggap sebagai sesuatu yang baru dan kalau sebagai sesuatu yang baru LBBB dengan keluhan dengan keluhan yang tipikal ya harus kita anggap sebagai elevasi tapi sebagai ACS dengan ST elevasi tapi kalau misalnya dia tidak tipikal kita harus melihat juga ada gak penyakit penyerta lainnya kalau orang dengan diabetes dengan dengan dan tanda-tanda edema paru akut saya akan melanjutkan tata laksananya sebagai ACS saya akan melakukan pemeriksaan tambahan yang dalam hal ini yang sangat menolong buat saya adalah kalau saya bisa lihat ekonya secara singkat tapi ini kan kalau sudah seperti itu sudah di setting yang lebih yang lebih ini ada dok ya dokter Ario yang lebih lebih spesifik tapi saya juga harus melihat dalam hal ini pada saat dia dengan edema paru saya juga gak akan bisa melakukan apa yang tadi yang disebutkan idealnya pada ACS kalau kita anggap sebagai ST elevasi adalah reperfusi atau revascularisasi secara langsung tanpa tanpa dibantu dengan jadi penanganan pertamanya edema parunya harus kita kita singkirkan sambil bukan singkirkan kita obati atau terapi kemudian sambil menunggu itu perbaikan kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menunjang ke arah mana kita mau jalan begitu oke jadi kadang masih perlu pemeriksaan tambahnya sekaligus menjawab pertanyaan terakhir saya lempar ke dokter Doug kalau pasien seperti tadi katakanlah stemia atau keturigaan stemia dengan edema paru katakanlah dia dengan stemia inferior ternyata jatuh ke syok adogenik untuk pemberian nitrat ditunda terlebih dahulu bagaimana mengenai kasus syoknya apa tata pemberian flu challenge dulu atau dibantu dengan inotropik dengan sudah pemberian dual antiplatelet duluan ini pertanyaan terakhir ya jadi kalau pasien syok tentu satu penilaian apakah cairannya cukup ya kalau kita suspek ini pasien karena SKA dan terjadi syok atau MI terjadi syok tentu kita berasumsi cairannya awalnya tidak dalam keadaan hipofolemi sehingga kita bisa langsung menggunakan inotropik dan vasokonstrictor tergantung seberapa rendah tekanan darahnya namun setelah pemberian vasokonstrictor tersebut tentu perlu ada cara penilaian fluid responsis atau preload jadi dalam keadaan shock tentu target pertama kita adalah MAP supaya perfusinya bisa kembali sehingga tidak terjadi multi organ failure sementara kalau memang itu MI berarti itu indikasi kuat untuk segera masuk ke ruang katerisasi supaya bisa kerusakannya bisa dibatasi jadi kita mesti pastikan bahwa MAP masih tercapai untuk menghindari multi organ failure oke deh masih banyak sekali pertanyaan dan kelihatannya tidak mungkin kita bisa jawab semuanya pada hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya pada semua peserta tapi yang jelas kita mendapatkan masukkat yang sangat berharga bahwa kelihatannya peserta masih sangat-sangat tertarik sama diagnostik terkait dengan EKG dan tadi ada satu pertanyaan saran justru bahwa Pakah Hartologi akan mengadakan webinar terkait EKG saya sudah jawab setuju bahwa kita akan jadwalkan jadi kita tunggu saja jadi terima kasih buat teman-teman sekalian dan sekali lagi mohon maaf buat pertanyaan yang belum sempat dijawab karena waktunya memang memang sangat singkat ya ternyata ya dan kita terusan sangat senang dengan animo dari para teman-teman sekalian yang sudah join pada hari ini saya akan terpaksa harus akhiri webinar ini jadi rasanya sih tekom message-nya adalah bahwa sintom koronar akut adalah suatu emergency kegawatan dari kadovaskuler yang harus kita diagnosis awal dan tentunya deteksi awal merupakan suatu hal yang sangat penting dalam hal ini untuk mencegah terjadinya kematian atau kerusakan organ yang berpanjangan pada pasien yang tidak berhasil ditatar ke sana segera jadi pengetahuan mengenai alat-alat penunjang diagnostik yang sederhana menjadi sangat penting seperti EKG yang kita sudah bahas tadi dan semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali untuk membahas hal ini saya ucapkan terima kasih kepada para nasumber yang sudah meluangkan waktunya dan menyampaikan prestasinya dengan sangat jelas dan kepada teman-teman selamat sekalian jangan pusat-pusat dan tunggu nanti acara dari Hartologi Kadho Fasular Center berikutnya semoga bermanfaat webinar ini dan tetap sehat dan sampai bertemu di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih assalamualaikum salam makasih semuanya terima kasih